Kedutaan Besar Denmark Kedutaan Besar Denmark di Naipal Terpadu MCAB di Cisirung, Kabupaten Bandung, Kepala Perdagangan di Kedutaan Besar Denmark untuk Indonesia, membraken karepna sejanitenan secara langsung prak-prakan ngungkulan limbah cahai. Pihak nanyomba-jomba meresolusi anu beda piken ngungkulan cahai limbah industri jengsajabana, anu tepikakiwari jadi isu anu gede, sarta rumit piken diungkulan turta Denmark ges ngaliwatan etahal saprak tahun 18-20. Kemandan Satgas Sektor 7 Citarum Harum, Kolonel Cavalari Purwadi Nandesken, dina kunjungan anak pihak Kedutaan Besar Denmark, umajak piken rukun gawe ngokola ken limbah. Denmark anu masrah ken instalasi mangrupa teknologi limbah jeng pengolahan runta. Awal saya jelaskan bagaimana pabrik membuang limbah, mengalirkan limbahnya kepada MCAB. Di CMP kita olah dengan proses, ada proses kimia, ada proses biologi, sehingga ke depannya ini akan direvitalisasi, akan dikembangkan. Sekarang saat ini baru 22 pabrik yang ditangani, nanti ke depan bisa lebih. Itu nanti pemerintah Denmark akan membangun? Dia akan investasi, investasi beberapa negara yang sudah investasi, beberapa wilayah sudah diinvestasi. Dia juga punya teknologi limbah, punya teknologi pengolahan sampah. Kaliwatan etara rancang rukun GWT dipiharap sistem instalasi pengolahan air limbah terpadu bisa terus ngeronjat, turut mendalkan program Citarum Harum, piken mulang kencai walungan Citarum Kana Asalna.